Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikan bagaimana cara meng-input data atribut dan juga menghitung luas poligon dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS Langkah pertama kita langsung saja masuk ke aplikasinya kemudian masukkan data SAP yang akan kita input data atributnya disini saya menggunakan data pola ruang kecamatan penyilikan oke kita tambahkan terlebih dahulu datanya kemudian berikutnya kita masuk ke open atribut tabel dengan cara mengklik kanan pada layer sepulau ruang penyilikan kemudian kita disini akan mencoba melakukan input data atribut pertama-tama kita aktifkan dulu fitur edit atribut tabelnya kemudian kita pilih new field kemudian kita masukkan namanya misal disini nama underscore kelurahan kemudian tentukan juga tipenya yaitu menggunakan tipe data text atau string dengan lebar 30 lalu oke kemudian disini sudah muncul kolom baru yaitu nama underscore kelurahan kemudian kita ubah menjadi nama underscore kelurahan kemudian kita cocokkan atau select by fitur dulu pertama ini disini ada disini di bawah ada kelurahan Cipadung Kidul apabila kita merujuk pada peta tata ruang kota Bandung disini ada kelurahan Cipadung Kidul kemudian kita masukkan nama di atribut tabelnya menjadi kelurahan Cipadung Kidul kemudian yang kedua disini ada kelurahan Cipadung Kulon berdasarkan peta tata ruang kota Bandung kemudian kita juga input disini namanya kelurahan Cipadung Kulon kemudian pilih yang area berikutnya disini ada kelurahan Mekar Mulia kemudian kita masukkan kembali input namanya kelurahan Mekar Mulia terus ke area yang berikutnya atau area yang terakhir kita lihat kembali disini ada kelurahan Cipadung Wetan oke kita input kembali menjadi namanya kelurahan Cipadung Wetan oke setelah semuanya terisi kemudian klik update all lalu jangan lupa save setelah melakukan perubahan di data tribut ini kemudian berikutnya kita menggunakan identify result ya untuk melihat perubahan yang ada yang telah tadi dilakukan pada atribu tabel disini kecamatan dan kelurahannya sudah ada nama kelurahannya itu ada Cipadung Kulon untuk bagian utara kecamatan penyilikan dan di bawahnya ada Cipadung Wetan dan Kelurahan Cipadung Kidul dan yang terakhir disini ada Makan Mulia sudah ter-input semua datanya begitu ya oke selanjutnya kita akan menghitung luas dari masing-masing kelurahan tersebut sama menggunakan atribu tabel ini kemudian kita pertama-tama add field dulu beri nama luas kemudian pilih yang decimal number yang decimal number kemudian precisionnya 2 saja agar tidak kebanyakan angka di belakang komanya nanti kemudian kita klik ok setelah itu akan muncul kolom luas yang masih kosong kemudian ubah di bagian sini menjadi luas kemudian di bagian rumus kita masukkan string area kemudian update all dan disini muncul luas dari masing-masing kelurahannya untuk memastikannya kita menggunakan langkah yang seperti tadi disini sebelum memastikan kita harus memastikan juga disini bahwa koordinat yang kita pakai yaitu sudah UTM agar disini luasnya itu menjadi dalam satuan meter persegi seperti itu kemudian kita lakukan langkah berikutnya untuk memastikan apakah luasannya tersebut sudah ter-input atau belum menggunakan identify disini sudah terlihat setiap kelurahannya sudah memiliki nama kecamatan nama kelurahan dan luas dari masing-masing kelurahannya itu sendiri kemudian langkah berikutnya kita masuk ke properties kita simbologi terus ke kategori kategori pilih value-nya yang value-nya kelurahan agar setiap kelurahannya memiliki warna yang berbeda-beda sehingga dapat dibedakan kemudian disini classify yang untuk yang paling bawah di delete saja kemudian kita pilih oh sudah tidak perlu karena warnanya sudah berbeda kemudian apply dan ok tampilannya seperti ini sudah berbeda dari setiap kelurahannya kemudian kita memberikan pernamaan setiap areanya dengan menggunakan labels gitu ya fitur labels kemudian kita value-nya pilih nama underscore kelurahan kemudian buffer-nya kita checklist disini kemudian pilih warna kuning lalu apply dan ok ok sudah jadi ini merupakan proses penginputan data tribut dan juga menentukan luas dari setiap kelurahan yang ada di kecamatan panjilikan sekian yang dapat saya praktikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh